Sembat dikabarkan akan dihalat di Stadion Malihman Martapura akibat kabut asap, akhirnya laga Barito Putra U16 dan U18 kontra Persija U16 dan U18 tetap resmi akan digelar di lapangan Green Yakin Soccer Field, Kabupaten Banjar, akhir pekan nanti. Dari pantauan pihak pengawas pertandingan serta panitia pelaksana Jumat pagi, kondisi lapangan tergolong aman meski terdapat kabut asap tipis, namun tidak menjadi kendala. Mechkom atau pengawas pertandingan Yulida Hermaniar menjelaskan, baiknya optimis laga berjalan lancar dan tak terkendala kabut asap, lantaran hasil pantauan semua aman. Dari pengawasan berdasarkan pengamatan, jadi tidak cuma dari PSSI, dari Mechkom, tapi juga dari OSI, kita nyatakan bisa dilaksanakan pada jam 8 pagi besok dan jam 10, karena melihat kondisi asap juga tidak begitu pekat, daya jarak pandang juga tidak masalah, dan untuk pernafasan juga tidak membuat sesek. Oke, jadi aman ya berarti ya? Oke, siap. Berarti sudah sesuai jadwal untuk pertandingan misal? Sudah, tidak ada perubahan. Saya untuk mengindahkan ke Sadianemuk Lanjiman, karena katanya kalau berdasarkan latar geografis, untuk asap tidak begitu terdampak. Tapi tadi ternyata setelah kita cek kembali di jam yang bersamaan, artinya kan simulasi pada hari H, aman insya Allah. Sementara laga sendiri akan dimulai pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk kelompok usia 16 dan pukul 10 Wita untuk kelompok umur 18 tahun. Aden Warduta TV Banjarmasi.